Karena kita di sini kan bekerja di negeri orang, menumpang untuk mencari rezeki, alangkah baiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Hai guys, Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya sedang berada di depan kamar aku. Oke, jadi saya tuh habis selesai mandi pagi. Karena sudah menjadi kebiasaan aku, setiap pagi pasti selalu mandi karena nggak tahan banget. Di Taiwan itu, hauannya sangat-sangat panah, jadi kalau tidak mandi pagi itu berasa badannya lengket banget dan bener-bener nggak tahan. Dan kegiatan saya setelah saya mandi pagi, saya adalah masak buat makan siang. Dan kebetulan di sini tuh baru menunjukkan pukul jam 11 siang. Ini adalah waktunya saya buat masak siang, menyiapkan masakan buat majikan saya. Sebelum saya lanjut masak buat majikan saya, saya akan sedikit bercerita ya kepada teman-teman tentang kejadian kemarin malam yang saya alami. Bercerita tentang perbincangan saya dengan majikan saya kemarin malam tentang channel Youtube saya. Buat teman-teman yang sudah lama mengikuti channel Youtube saya, kalian sudah tahu kalau majikan saya yang baru ini saya baru bekerja selama 1 tahun. Langsung saja ke ceritanya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kemarin malam ketika saya sedang santai bersama dengan majikan saya, bersama dengan nenek saya. Dan kebetulan kakek saya sudah tidur. Itu kebiasaan saya setiap malam ya ketika kakek saya sedang tidur, saya pasti menemani nenek saya buat ngobrol atau berbincang-bincang di depan televisi. Karena nenek saya orangnya suka banget kalau nonton TV itu ditemenin. Jadi walaupun cuma sebentar pasti menemenin setiap harinya untuk menyenangkan hati majikan saya. Karena tugas kita sebagai TKW di sini bukan cuma merawat orang sakit, tapi kita juga harus pintar-pintar mengambil hati majikan kita. Setiap majikan pasti mempunyai sifat dan carat berbeda-beda. Seperti majikan saya, nenek saya, karena memang majikan saya tinggalnya itu di luar. Nah di sini saya bersama dengan nenek saya, maksudnya majikan saya adalah nenek saya. Yang saya maksud majikan saya adalah nenek saya, karena memang di sini saya hanya tinggal bersama dengan kakek saya dan nenek saya. Sedangkan nenek saya adalah masih sehat dan kakek saya itu yang saya jaga. Kebiasaan setiap sore ya, karena nenek saya itu sangat happy banget kalau dia nonton TV, saya temenin walaupun paling cuma setengah jam atau satu jam. Yang penting dia itu sudah senang. Dan juga kemarin sore saya meminta izin kepada nenek saya, kepada majikan saya, untuk membuat video di rumah ini. Dan saya menjelaskan kepada majikan saya tentang channel Youtube saya. Dan Alhamdulillah dan saya berusaha menjelaskan apa itu Youtube dan bagaimana cara membuat videonya. Saya memberitahu kepada majikan saya pelan-pelan-pelan. Alhamdulillah majikan saya mengizinkan saya untuk merekam video di rumah ini. Dan buat video dan merekam aktivitas saya di rumah ini. Dan Alhamdulillah majikan saya mengizinkan. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan saya. Tetap mengutamakan ya kakek saya karena saya di sini adalah bekerja merawat. Dan kenapa alasan saya meminta izin kepada majikan untuk membuat video di rumah ini. Karena begini guys. Beberapa bulan yang lalu agensi saya datang ke rumah ini. Dan memberitahu saya kalau kita itu bekerja sebagai TKW itu mempunyai aturan-aturan tertentu. Misalkan kita tidak sembarangan mengupload ruangan isi rumah ini di sosial media manapun. Dan juga kita tidak boleh sembarangan mengupload foto orang yang kita jaga di sosial media manapun tanpa izin majikan kita. Jadi karena saya sendiri juga takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Dan saya memutuskan untuk meminta izin kepada majikan saya untuk membuat video channel youtube di rumah ini. Dan Alhamdulillah majikan saya mengizinkan. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan saya. Mungkin buat teman-teman saja ya. Teman-teman yang bekerja dimanapun ya. Khususnya yang bekerja menjadi TKW di luar negeri. Ketika anda mau mengupload foto majikan anda. Atau foto orang yang kalian jaga. Alangkah baiknya meminta izin kepada majikan anda. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu guys. Baiknya itu menjaga ya teman-teman. Karena kita di sini kan bekerja di negeri orang. Menumpang untuk mencari rezeki. Alangkah baiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu saja teman-teman singkat cerita dari saya. Karena saya juga mau lanjut masak. Nah itu tadi adalah singkat cerita obrolan saya. Meminta izin tentang channel youtube saya. Minta izin membuat video di rumah majikan. Dan Alhamdulillah majikan mengizinkan. Jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja. Atau menyambik bikin video. Alangkah baiknya anda itu meminta izin kepada majikan. Karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke itu saja video singkat saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.